Intro Tapi kalau menjawab pertanyaan dia tadi Keinginan yang kisah lah Apa keinginannya itu baik Saya terima nikah dan kawinnya Conchita Karolan Karunisa Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Lu pikir gue gak tau kenapa dia semalam Dia sempat meninggal selama setengah menit Lu tau gak? Lu tau gak? Ali yang ngasih tau gue Hai selamat sore semuanya Saya Kak Roo Yuk kita rumpi No Secret 2 Untuk menghibur sore hari anda ya Ada berita-berita hot yang akan kita bacakan di pojokan Sebelum kita berbincang-bincang dengan ada pengantin baru Ada Aliando Ada Aliando loh hari ini disini Apa kabar Aliando? Aduh Dulu waktu aku ketemu dia itu masih muda ya Sekarang kayaknya udah seumur mah aku Berita yang hot apa hari ini hari ini adalah sidang perdana perceraiannya Gisel dan Gading Aku tuh kalo kemana-mana masih suka ditanya Jadi Gading sama Gisel kenapa sih cerai gitu ya Sampai sekarang ya jujur harus aku-akui Aku gak tau Pokoknya hari ini sidang perdana tapi dua-duanya gak dateng Dateng cuma kuasa hukumnya alias omnya Gading yang namanya Chris Talam yang dulu juga pernah jadi bintang film itu sekarang pengacara ya Pokoknya di bilang mediasi cerai Gading Martin Gisel dipaksa tunda karena dua-duanya gak dateng Jadi akhirnya diundur lagi jadi tanggal 12 Desember gitu ya Ah Boya kalo gak dateng tuh bilang jadi kita gak kirim Rupi Porter ya Nanti lain kali telpon deh gak dateng gak sih kalo gak dateng yaudah kita gak dateng Oke next Oh ini ada wawancara pengacara Gisel soal sidang mediasi yaudahlah ya mumpung udah Karena udah kirim ya kita tayangin lah ini seperti apa hasil Rupi Porter kita berikut ini Kita akan hadirkan di tanggal 12 Desember Sekarang sih yang terang aku dapet info dari Gading dia gak adakan tanggal sitting Kemarin dia telepon untuk tanggal 12 dia belum tau dalam arti kata gini Kita kan taunya sidang ini akan diadakan sidang lagi atau diundur tanggal 12 baru tadi Tapi kalo penjawab pertanyaan dia tadi keinginannya Gisel lah apa keinginannya itu deh Jadi Gondong Gini nya tamas belum? Gak 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 ada Gondong Gini Kakak Suana jatuh tuh bisa Kakak Suana jatuh tuh bisa Itu gak kesepakatan dari gerus belum? Iya Dan Gading gak masalah dengan masalah akak lu? Sampai hari ini sih gak Oke itu bukan sidang cerai satu-satunya ya yang kita datangi yang berikut ini Ini bukan sidang cerai kita gak datang juga karena dicimahi Tapi ada kabarnya aja bahwa Regina nya Charlie yang kemarin sempat menggugat cerai Charlie Jadi akhirnya hari ini mencabut gugatannya alias mereka rujuk kembali ya Ya seneng sih ya ini memang itu namanya pernikahan gitu ya Berantem mau cerai rujuk, berantem mau cerai rujuk gitu ya Bahkan Apa? Gak mainin pernikahan Gak mainin ya mungkin itu lagi proses aja kalo lagi berantem gitu kali ya Tapi kan akhirnya seru karena mereka berlibur ke Amsterdam gitu Ya kan habis berantem tuh kalo baikan tuh seru banget loh tau gak sih Ya nanti kita undang ke TV ya Kita mau tanya ada apa sih sih sebenernya Kita pengen tau dan pengen belajar ada apa, kenapa, bagaimana, apa hikmahnya gitu ya Oke ya Ini ada ada insertnya Alhamdulillah bisa bersilaturahmi sama family disini itu di Amsterdam ya Ada family nya Terus ada postingan apa lagi sih Oh dia bilang gini Oh pokoknya ya ini liburan-liburan kemarin di Amsterdam lagi dingin-dingin gitu kan Oke next yang berikut Nah kalo yang ini nih kabarnya kayaknya nih antara udah nikah mau nikah atau apa aku gak tau Ini Femi Permatasari sama pacarnya yang namanya Alphonse Martinez Ya Jadi ini postingannya Femi bilang gini Semoga semua rencana indah yang sudah kamu persiapkan matang untuk tahun depan dilancarkan oleh Tuhan Amin Terus ada jawabannya 8 September Bali bersama 6 anak kita Ya love Jangan sampai gagal ya sayang Awas kamu jangan error lagi Katanya gitu Terus dia si Femi bilang gini Erong gak erong kan tergantung kamu sayangku Katanya gitu Jadi 8 September Eh 8 September 8 September Masih lama dong ya Masih lama ya Masih lama ya Hah? Iya masih lama kalo gitu kita undangnya nanti-nanti aja ya Nah ini sekarang kalo ini ada kita bahas pernikahan nih Yang pernikahan sudah terjadi yang menjadi viral di seluruh dunia Dan kabarnya ini adalah pernikahan yang berhasil menggeser ke populeran royal weddingnya Siapa itu namanya? Meghan Markle sama Prince Harry ya gitu ya Yaitu pernikahan Nick Jonas dan Priyanka Chopra Acik 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 Ini seru Ini soalnya seru karena Nick Jonasnya ikut nari-nari gitu tradisi Tradisi India gitu ya Coba seperti apa sih videonya yang bikin iri banget Aku jadi pengen jadi kayak Miss Universe deh kalo kayak gini caranya Wow Kita lihat yang berikut ini Amin Ah 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 selamat menikmati 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 Kamu sendiri gimana koncinta? Padahal apa cerita menjelang-menjelang-menjelang mo'akat tuh gimana? Kalau aku, jujur kalau cewek kan concernnya nomor satu, pakein keliatan bagus gitu kan pake bajunya. Jadi tuh aku hampir satu udah ala-ala detox tuh. Makan buah doang, makan melon doang untuk seharian. Bertahan sampai sekitar jam 10 malam, akhir aku kelaperan, makaronis kutol aku habisin sendirian. Astaga, ya sama juga bohong. Sehari itu apa yang udah kita rencarin malah gagal gitu sih. Karena kita dipinggitnya juga cuma sehari kan? Cuma sehari doang. Selesai kita ngurusinnya baru-baru. Abis ini kan langsung kerja lagi? Sempat kemarin ke Bali dulu sebentar, short trip gitu, baru kerja lagi. Jadi bulan madunya Januari sih. Oh, bulan madunya Januari, jadi belum ya? Jadi belum. Ini yang kebanyak yang nanya, ini kenapa sih kok santai banget bajunya juga kesederhana, terus pake sepatu cats? Aku curiga nih emang sengaja koncinta harus pake sepatu cats ya, biar tingginya sama. Bagaimana sih? Sebenernya emang biar nyantai, soalnya kan venue-nya kebun. Kalau misalnya aku pake heels nanti nancep-nancep kan. Ini kayak sepatunya beli baru sengaja ya, karena putih banget gitu, masih putih banget. Sepatunya seserahan dari dia, yang aku pake. Jadi emang pas laparan seserahannya sepatu itu. Coba kita lihat di postingan Krista ini, ini postingan sangat menggelitik, rasa ingin tahuku ya. Postingan Instagramnya ya, dia bilang gini nih, apa mana sih aku mau baca dong. Ya ampun, kalau dari situ aku gak kelihatan, aku harus pake keker ya, kecil sekali ya. Eh, inggris lagi, dia bilang gini. Finally, I married the love of my life. It's been a long and happy road for us. In hard times, I try to always remember the good times we had to help motivate me to be the person that can make you the happiest. Ngerti orang gue? Oh, aku gak jual. Pokoknya intinya nih, si Krista bilang gini, akhirnya aku bisa menikahi cinta sejatiku gitu ya. Setelah melewati jalan yang panjang, dan begitu beran, berliku ya. Dan bahkan dia harus, kadang-kadang saat mengikuti jalan yang berliku itu, dia harus mengingat-ingat hal-hal baik gitu ya. Emang kamu diapain sih, Krista? Emang kalian ada apa sih sampe hard and long gitu? Ya kan, namanya hubungan kan pasti ada ininya lah, konflik-konflik sedikit. Jadi konflik-konflik menjelang pernikahan nih, pada saat udah lamaran, persiapan pernikahan itu konfliknya ya? Atau sebelum-sebelumnya juga ada? Justru menjelang sih, karena menjelang kan kita jauh-jauhan. Maksudnya kayak dia ngurusnya sambil tugas, aku ngurusnya sambil tetap tugas keluar kota juga, jadi komunikasinya paling by phone. Cuma masalahnya gak ada yang gimana-gimana banget juga. Itu kan menurut kamu. Tulisan dia tuh kayaknya berat banget loh, Krista. Apa, coba ayo. Beratnya apa sih? Helping-nya di mana? Iya itu ya. Sampai kamu harus selalu mencoba mengingat hal-hal baik aja gitu. Ya kan kalau misalnya kita, pastilah namanya hubungan kan pasti ada ribut-ribut gitu. Kalau misalnya ribut-ribut tuh, kadang kita suka diem-dieman, tapi akhir-akhirnya ya, aku berusaha mengingat hal-hal yang baik aja gitu. Pas lagi. Oh, diem-diem itu gara-gara apa tuh? Diem-diemnya gara-gara. Jujur, ayo, cemburu, Kak, atau apa? Atau karena, Catherine, belu bayar nih. Aduh, bete ya gitu. Atau apa sih? Enggak. Enggak. Tapi dia lagi gak inget-inget itu apa, yuk. Enggak, kamu tuh gak meyakinkan gitu loh. Kayak, enggak. Gitu kayak ada sesuatu minta-minta. Soal apa? Soal tagihan-tagihan? Enggak, enggak. Atau keributan masalah konsep yang berbeda? Atau karena keluarga yang stres atau apa? Keluarga sih malah santai ya. Keluarga malah santai. Jadi kalian berdua yang gak nyantai. Kayaknya kamu yang lebih stres ya, Krishna ya? Enggak juga sih. Bohong. Coba ceritain. Ada yang berubah gak? Ada yang mendekati masalah-masalah pernikahan tuh? Kalau berubah sih enggak sih. Coba aku lupa deh. Aku bahkan sampai lupa gitu. Karena ributnya benar-benar seenggak penting itu. Kayak hal-hal kecil. Contoh nih, ini yang aku ingat aja ya. Misalnya kayak cara ngomong aku agak gimana, nanti dia aja tersinggung. Ntar kalau cara ngomong dia agak gimana, aku yang tersinggung. Tapi bisa diem-dieman. Sensitif ternyata, Krishna. Gitu. Semoga penting itu. Tapi sekarang udah lupa lagi. Kenapa? Tapi aku juga berusaha inginnya kayak, eh lupa gitu. Berantem gak penting ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalian jadi ngundang mantan gak di pernikahan kalian? Enggak. Karena kita ngundang teman-teman aja kan benar-benar yang deket banget gitu. Jadi buat apa ngundang mantan? Banyak kan siapa emang sebenernya mantannya? Oh, bagus. Dia gak bisa. Iya, iya. Lebih tua kan wajah. Oh, lebih tua. Pastikan lagi ada, ada. Ini ada postingan lagi. Ini Krishna lagi. Krishna lagi. Ini Krishna semua. Ini kan banyak curhatnya ya. Jadi, I want to thank both of my parents for always believing in me. And never show any sign of disappointment despite all the mistakes that I have done in the past. Ih, bahasa Inggris kamu bagus banget ya, Krishna ya. As for my parents in law, thanks for accepting me as part of your family. I promise to take care of your daughter. Terima kasih buat pemertua aku. Karena menerima aku apa adanya. Aku berjanji akan mengurus anakmu dengan sebaik-baiknya. Eh, tunggu. Jadi sekarang udah gak ada yang ngintilin ya kalau kemana-mana ya. Aku masih dianterin sama Bunda sih hari ini. Jadi kita tuh masih kayak bagi waktu gitu. Kalau misalnya Krishna kan kerja nih. Week day. Di jam media kerja aku ada kerjaan. Ya aku dianter sama Bunda. Tapi pulangnya baru bareng-bareng. Tapi kalau kalian berdua kan Bunda gak ikut lagi kan? Enggak, enggak. Jadi gimana? Jadi udah nih diterima dengan tangan terbuka oleh pemertua. Perjuangan kamu gimana sih sampai akhirnya? Oke nikah nih. Kan terakhir di kesini sebelum akhirnya. Oh, amarkan. Kan itu yang aku tanya kan. Kalau aku lamar hari ini mau atau enggak itu? Itu berkat aku berarti ya? Oke, terima kasih. Sudah di bridging dulu sama Carlos. Jadi mempermudah gitu ya? Enggak sih emang. Tapi sebenarnya dari awal emang dari pihak ya beliau Bunda itu emang gak ada ini sih yang mempersulit. Emang udah dikasih jalan aja gitu. Meskipun ya emang dikasih aturan-aturan tapi ya baik lagi emang gak ada yang menyusahin juga. Aturannya apa sih? Kayak apa contohnya? Aturan-aturan waktu kamu menikah itu apa? Aturan-aturan sebelum menikah. Misalnya kayak pulang ke sebelum jam 11. Padahal udah dilamar tuh tetap ya. Terus kalau posting foto Instagramnya juga gak boleh sering-sering. Jadi sebulan sekali foto berdua sama dia dulu. Terus dimintain gak ini daftar kamu bisa gak mencukupi kebutuhan hidup anakku gitu? Oh, enggak. Kok gak ada sih? Enggak. Itu aku ya? Terus-terus kalau kalau cerita sendiri gimana? Kamu kan dulu pernah punya pengalaman. Maksudnya udah mendekati wedding tapi ternyata ceritanya beda. Nah ketika kamu sama Chris ada gak sih? Kekhawatirnya juga kayak gitu? Malah gak ada sama sekali sih. Mungkin bakal terdengar kayak ah lebay baru nikah aja kali. Makanya mikirnya gitu ngomongnya gitu. Cuma enggak pas sama dia pun semuanya kayak smooth aja gitu. Aku gak pusing ngurusin apa-apa. Terus kayak hari hak pun gak ada pressure yang berlebih. Santai aja gitu ya? Jadi ngantai aja gitu. Terus ternyata setelah menikah nih berapa lama? Udah 3 minggu ya? Berarti iya dari tanggal 18. Dua mingguan? Iya dua mingguan. Terus ada yang baru gak dari yang kamu ketahui dari Krishna? Atau Kristen ada yang baru gak kamu ketahui dari Kojita? Banyak banget kebiasaan rumahnya sih. Apa contohnya? Kayak ternyata dia kalau di rumah tuh ya banyak lah kebiasaan. Contoh-contoh. Bisa disebutin gitu. Waduh. Gak 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 maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang lebih ke cowok ini sebenernya rata-rata mungkin kayak gini di rumah. Cuma aku shock aja karena kan selama ini aku gak pernah punya kakak kan. Jadi aku gak tau. Yaudah contoh dia tuh kalau di rumah. Sukanya berkelanjang dada pake celana aja gitu. Celana panjang tapi gak mau ketahui gitu ya. Oh ya oke. Perut kamu emang six pack? Enggak. Jadi gitu kebiasaan-kebiasaan yang aku tuh awalnya kayak gak tau gitu kan. Nah kalau kau cerita apa-apa ada gak yang baru kamu ketahui setelah kalian tinggal bareng. Kalau misalnya tidurnya misalnya dia kerja sampai malam gitu kan. Capek tuh. Pasti itu jam sekitar jam tiga kebangun. Terus? Aku kebangun gitu. Karena dia ngorok atau gak ngigo ketawa-ketawa sendiri. Iya, iya, iya. Agak serem ya. Jadi aku tuh kalau ngigo emang ketawa gak tau kenapa. Ketawa terus kayak ini anak bapak. Aduh. Selamat ya. Kan ngerti gitu kan. Iya kan kita ketawa. Eh ada siapa lagi oh. Mana ujian-ujian? Kita punya ujian kan. Kemarin gue ujian pacar. Sekarang ujian pengantin baru ya. Waduh. Kalau cinta bertanya silahkan kepada Krista. Aku nih. Andai sebagai istri aku minta uang bulanan 300 juta. Wow aku juga mau ya. Banyak banget 300 juta. Ujian gak sanggup. Jujur ya. Gak sanggup. Gak sanggup ya. Kan lumayan ini bisa buat. Tapi kamu minta kan uang belanja sama dia. Uang belanja. Atau ada jatahnya juga ya. Dan tak biasa kan. Ada ini atenerinya gak? Gak bisa ngurus. Jadi kalau bulanan biasanya. Kalau bulanan biasanya aku lapor gitu. Kayak misalnya nih kita harus belanja nih. Ini yang kurang bla 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 bla. Terus kan kita sambil ngisi rumah juga. Jadi pasti belanjanya bareng sama dia. Ngitungnya bareng. Serunya ya. Oke deh. Caya kamu. Kenapa? Kenapa? Enggak. Di bulan ini dia udah belanja. Aku belum. Terus apa ya? Jika nanti aku mengarang kamu untuk berkarir menjadi presenter. Dan meminta kamu untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Kamu akan? Nah. Kamu jadi rumah saja. Jadi ibu rumah tangga. Aku syuting-syuting keluar ketemu presenter yang lain. Aku akan nanya balik. Kenapa? Terus. Itu emang waktu pacarnya belum diomongin? Udah. Makanya aku nanya kenapa dan kok berubah. Karena waktu sebelum itu. Kita udah ngebahas bahwa aku pun akan tetap kerja. Dan dia pun izinin. Jadi emang dari awal kita udah ada. Berarti salah. Kesepakasan. Salah ya. Tapi ada kemungkinan berubah gak sih Kristen? Oh enggak. Aduh. Tidak apa? Nanti kalau nanti insya Allah dikasih kesempatan. Punya anak itu mungkin akan ada perubahan di tahun-tahun pertama. Iya. Kalau kemudian. Bagaimanapun anak butuhkan ibunya pasti. Iya. Tapi kan jaman sekarang. Biasanya emang gitu deh. Di awal-awal gak apa-apa kok gak apa-apa. Ujung-ujungnya. Tapi kan jaman sekarang kerja bisa dari rumah kan. Influencer ada. Iya sih bisa 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 bisa. Beauty blogger ada. Iya bisa bisa. Oke next yang berikut. Next. Andai suatu saat mamaku minta kita tinggal serumah sama mama. Karena mama worry sama aku. Kamu akan. Bunda nih. Bunda. Bunda kesepian. Nak kamu tinggal aja di rumah bunda ya. Bunda pura-pura gak tau aja lah. Gimana kerja? Kalau begitu mungkin bunda akan saya persiakan untuk tinggal di rumah kita. Lebih tepatnya. Gak mau. Bunda maunya di rumah bunda. Ya bunda. Ngalah dong di rumah kita. Kalau misalnya kita sebagai anak gitu kan. Berusin orang tua gitu di rumah juga kan akan ada lebih. Kalau luasaan. Luasaan juga. Karena itu teritori kamu gitu ya. Dan lagi kan ya emang. Udah aku kasih solusinya deh. Bunda beliin rumah di sebelah rumah kamu aja. Ya bunda ya. Oke. Sekarang gak jauh juga kok. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh juga. Next berikut Trista. Ini kayak kucing. Andai aku minta anak tujuh dari kamu. Kamu akan menanggupi atau enggak. Kucing emang tujuh. Banyak banget. Anak tujuh. Anaknya banyak ya. Eh mau pakein anak berapa sih? Berapa anaknya pengennya? Pengennya ide lah dua. Oh dua. Sama aku juga. Oh yaudah. Kalau anak tujuh ya gak tau ya. Maksudnya kan aku gak tau juga. Gimana kan? Minta anak tujuh gak apa-apa. 300 juta lah per bulan. 300 juta. Oke kita pasti akan ngerumpi sama pengantin baru ini. Tapi kita mau ngerumpi juga ini sama. Ini ada aktor yang udah lama banget. Aku gak ketemu ya. Padahal kita kan seumuran. Dulu temen main banget ya. Dia lagi promo film yang berjudul Asako Bahagia ya. Ini ada Aliando Sharif. Seperti apa profil dan filmnya nanti. Kita lihat yang berikut ini dulu. Aliando Sharif atau yang akrab di Sapa Aliando ini lahir pada 26 Oktober tahun 1996. Nama Aliando mulai melejit ketika ia bermain dalam sinetron ganteng-ganteng serigala dan dipasangkan dengan Prilly atau konsina. Saat itu Ali dan Prilly menjadi pasangan sinetron yang paling banyak menyita perhatian. Di tahun 2016, Aliando memutuskan untuk vakum sejenak dari sinetron stripping dan memilih untuk fokus membuat album pertamanya. Kini Aliando kembali bermain lewat film Asalkau Bahagia Garapan Rako Priyatno. Selain Aliando, juga ada Rora Ribeiro, Dewa Dayana, dan Teku Rahasia yang bermain dalam film tersebut. Dengan Rora Ribeiro, Ali digosipkan terlibat cinta lokasi karena membuat banyak netizen baper. Namun, kedekatan mereka dijelaskan Ali hanya sebagai adik dan kakak saja. Film Asalkau Bahagia ini bercerita tentang perjuangan cinta Aliando yang terus berjuang hidup karena kecelakaan demi kekasihnya Rora. Akibat kecelakaan itu, Aliando terbaring lemah tak berdaya antara hidup dan mati. Premier film Asalkau Bahagia ini akan digelar di Kapal Pesiar pada tanggal 19, 20, dan 21 Desember mendatang dengan mengundang media 150 orang. Seperti apa kemestri Aliando dan Rora? Benarkah Dewa Dayana tak ingin disangkut pautkan dengan nama besar ayahnya Gusti Randa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi? No secret. Ini film istimewa banget karena premiernya nanti akan digelar di atas Kapal Pesiar ya. Dan aku ikut serta di dalamnya, dadadada dulu, dadadada aku aku mau gimana, Aliando ya, ada Aliando. Apa kabar sih Aliando? Baik, baik. Coba kita lihat nih ada perubahan style dari Aliando dari dulu, terakhir kita ketemu sampai sekarang ya. Dari yang, di umur berapa dulu kamu ya? Yang mana? Ini yang itu tuh tuh tuh. Itu 17. 17? 18, 19, 20, 21. Oke. Sekarang 22. Berarti ini belum long tahun. Belum long tahun, sekarang 22. Jadi kamu semakin umur, kamu semakin tumbuh ya, jenggot-jenggot. Berubah gitu stylenya, dulu kan kayak imut-imut banget. Emang, emang, apa sih, dulu terus jadi gondrong? Iya. Hah? Lihat sini aja. Oh, lihat sini aja, oke ya baiklah. Aku lagi lihat Aliando lho, kamu harus lihat sini. Kayak berubah banget rambutnya gondrong gitu. Apa yang terjadi sih? Berapa tahun berarti kita nggak ketemu ya? Empat tahun, tiga tahunan kali ya, tiga tahun ya. Apa yang terjadi dengan Aliando sih? Kamu sempat dua tahun ngilang, sempat main sinetron, tapi abis itu udah hilang lagi. What happened? Yang pertama sih, yang pasti kontrak sudah habis. Setelah itu... Ada pergulatan batin? Iya. Hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Setelah itu udah... Apa pergulatan batin kenapa? Kamu sedang mencari jati diri atau kamu ada kekecewaan gitu? Iya, ya itu. Itu? Ya bisa dikerti lah. Nggak bisa dikerti. Ya mungkin atau... Nggak pasti orang-orang juga bisa ngerti akan hal itu sih. Karena ada fase-fasenya juga kan, ada jati diri juga kan, dan juga ada masalah... Masalah keluarga? Nggak, nggak. Masalah ke diri sendiri aja. Masalah ke diri sendiri? Masalah duit? Nggak. Detil ya, aku pertanyaannya ya. Oh, ini ya. Iya, iya. Atau apa? Kamu mengalami ini ya, dulu kan waktu zaman ganteng-ganteng serigala itu... ...booming sekali gitu. Dan itu dalam waktu yang sangat cepat. Dan kemudian perubahan juga sangat cepat. Apakah itu juga berpengaruh dalam kehidupan kamu, Alian Do? Jujur sih iya, kayak mati rasa. Mati rasa? Mati rasa kayak, jadi enjoy aja sih sebenarnya. Mati rasa karena peran tiba-tiba berubah, dulunya kamu jadi ini... ...atau karena tiba-tiba harus menghadapi perubahan dan di tengah kamu juga sendiri secara umur juga. Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Sekarang gimana kondisi kamu? Kalau sekarang bisa digambarkan. Sekarang... Apa-apa sih yang sekarang kamu hadapi di umur 22 ini, apakah kamu masih punya obsesi apa? Atau kamu masih ingin tahu Alian Do itu apa sih sebenarnya? Ada gak sih pertanyaan itu? Ada banyak. Lebih... Kayak gak bisa disebutin juga. Gak bisa disebutin juga? Tinggal do aja, apa? Lihat dari sikapnya aja. Dengar berkarya aja sih. Sempat ngerasa ini gak sih? Sempat ngerasa apa ya? Kayak, gak percaya diri. Mungkin kalau terjun lagi ke dunia sinetron. Kan, dunia sinetron kadang ada yang terkenal. Tiba-tiba besok enggak. Tiba-tiba ada yang terkenal lagi gitu. Sempat ngerasa ada yang kayak... Kompetisinya berat sekali gitu. Enggak, enggak. Enggak pernah merasakan kompetisi. Kecuali orang-orang itu. Iya, jadi... Ya, pasti ada kan yang merasakan Alian Do. Tapi jujur, Alian Do Entertainment ini mungkin... Mungkin emang mungkin... Ya, setelah disadarin gitu ya. Wajar kalau mereka tuh merasa ada rasa kompetisi. Karena setelah disadarin tuh, gue ngerenung. Emang ada energi itu yang dari Ali gitu loh. Walaupun gak merasa dan gak ngelakuin hal itu gitu loh. Tapi ada energi itu. Walaupun gak ngerasa. Energi ya ingin kelihatan gitu ya? Iya, ingin kelihatan. Ya, kayak gitu-gitu. Terus, Star Syndrome dan... Kamu, kamu Star Syndrome. Ya, pernah. Pernah. Kayak apa sih Star Syndrome itu? Kamu sekarang sudah menyadari? Kayak apa? Kamu kalau ingat sikap apa sih Star Syndrome itu yang muncul apa? Banyak hal sih. Dan masih banyak juga disorder-disorder lainnya yang masih... Kayaknya gitu sih. Sudah kamu lewati juga? Ya, begitu deh. Begitu deh. Kalau 1 sampai 10. 1 ini galau banget. 10 udah stabil. Kamu ada di mana? 5. Oh, masih di 5. Oh, it's okay. Udah bagus lah ya dari 1 sampai 5. Supaya jadi 6, kira-kira kamu akan melakukan apa? Supaya lebih stabil lagi. Iya. Terus berkarya? Mungkin dengan itu bisa di ekspresi. Atau seberi istri ngobrol sama aku. Oke. Kita masih akan ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. 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 Rupi.